Hai assalamualaikum selamat siang ya kali ini saya mau mereview mereview ya unit monster bullpup saya ya konstruksinya dalemannya kayak gimana gitu kan ya sistem kerjanya real mounting apa realnya gimana Oke langsung aja lah ya kita bongkar sebenarnya ini udah dibongkar sih kita lepas aja nih Nah sudah dibongkar tadi Oke kita pisahkan dulu popornya ya ini konstruksi buat real buat real picunya ya buat dudukan picunya modelnya kayak gini bagus ini mantep soalnya kalau langsung biasanya kan kalau rel dudukan picu itu biasanya pakai pakai kawat doang ya selonjor ke belakang itu biasanya efeknya kena popor ganjal popor bisa ngehalangin gitu kan kalau model biasa kayak gini itu dirindungi ya sama realnya ini nih jadi dia nggak bakalan nyentuh popor soalnya tihangnya kawatnya itu ada di dalam sini nih jadi enak nih ini model picunya model monster biasa ya monster jadul yang standaran monster lah rata-rata kayak gini bukan model AA ya kalau ibaratnya meroder biasanya model AA kalau produk yang Bandung Cipacingan kadang-kadang ada juga yang model kayak gini meroder juga ya beda-beda tapi ini standarnya monster ya kayak gini picunya lumayan sensitif juga sih ini nggak nggak keras nggak kayak gimana lumayan sensitif nggak jauh beda lah ininya kalau narik itu kayak model trigger AA kayak gini nih kalau realnya bulput saya dan konstruksinya tabungnya ini kokok tebal tabungnya tebal banget ya saya belum nanya kemarin itu sama yang bengkel saya pakai tabung berapa soalnya kokoh banget bener gitu lumayan bobotnya lumayan ampeg lumayan berat kayaknya ini buat speak bigim ya kayaknya tabungnya tebal kayaknya ya tapi saya harus tanya dulu biar jelasnya nanti tanya dulu sama bengkel yang buatnya bengkel Bokingan ya bengkel Bokingan istimewanya ini dratnya kalau di saya monster produk saya itu dratnya hasil CNC-an ya bukan manual CNC-an jadi dijamin kerapihannya dijamin kerapatannya gitu kan as dratnya pakai kuningan dan belum saya bongkar-bongkar juga ini baru nyampe soalnya pengisiannya mini ini ini mini coupler pengisiannya dua track juga model engkol selarasnya panjang 50 cm tabungnya panjang sekitaran 45 cm anda ya dan mano depan juga manunya ada di depan ini cuman sampel aja ya cuman iseng-iseng tolong yang buatin bulgup kosong dan hasilnya kayak gini mungkin kalau saya juga nanti mau koreksi lagi mau koreksi sebagian konstruksinya ya biar lebih nampol biar lebih menarik tapi ini juga kokoh juga sih kalau buat yang produk sampel kayak gini kokoh juga nanti saya perbandingkan yang sama produk lain perbedaannya dimana tinggal dirimu saja yang menilai bukannya saya maksud menjelekan atau menjelekan atau gimana ya cuman ini buat referensi saja ya buat perbandingan produk saya sama produk lain bukan konstruksinya kayak gimana rencana saya mau jual saya mau saya mau bikin ya rencananya itu saya mau bikin dudukan buat bulu pup khusus buat monster dudukannya buat bulu pup yang saya jual nanti realnya ini cincin sama real tele ya sama popor jadi satu paket ya ada tiga item pokoknya popor Hai real picu trigger pokoknya dudukan trigger sama satu paket ini cincin sama real mounting ya mounting tele modelnya bisa kayak gini dan nanti juga saya mau coba berkreasi minta yang model dua kayak gini nih dua kayak gini jadi si real ini enggak enggak nyambung kesini tapi dua cincinnya ada dua di tengah kayak gini model wheel deket deh ini enggak deket tapi kokangannya tetap dicember ya model kayak gini nanti kokangannya bukan model engkau ya tapi CD liper saya mau nyoba pakai yang CD liper biar biar nanti bisa cancel kokangnya itu di kanan ya soalnya ini salah bikin lah cancel kokangnya di kiri jadi nantinya kena pipi tapi ini bisa dipakai juga yang penting jangan dipasangkan aja cancel kokangnya nggak apa-apa ini nanti dikasih baut aja yang rata segini biar enggak goyang-goyang besi temukulnya ya kalau nanti yang kerjanya bisa mengadopsi bulupup wheel wheel deket mk3 saya tarikannya model di tengah ke most bulupup monster ini nanti kalau yang kerja mampu gitu kan tarikannya di tengah nanti saya aplikasikan juga tapi kalau nggak mampu yang kerjanya ya nggak apa-apa lah di belakang aja tapi yang model CD liper ya bukan yang model engkau kayak gini oke saya ulangi lagi saya mau mencoba menjual spare part ya untuk bulupup khusus PCP monster bisa Ode 28 bisa Ode 32 ya atau bisa Ode 38 juga nanti tinggal request aja mau minta yang Ode berapa ya soalnya perbandingan perbandingannya cuman dicincin saja ya kayak kayak gini ini ini sama aja sih ukurannya cuman perbandingannya dicincin saja ukuran cincin Ode 28 32 dan 38 tapi saya fokus mau bikin yang 32 dulu ya soalnya banyak monster yang dipakai itu yang Ode 32 ya jadi yang saya jual model itu popor dudukan trigger cincin sama rel mungkin ada dua model ya yang modelnya yang nyambung ke chamber ada juga yang 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 cincinnya itu modalnya itu kayak bulu pupil deket yang di tengah kayak gini ya oke seperti itu mungkin ya jadi ini tuh konstruksinya tinggal pasang tinggal plek aja ya Hai nanti kalau jual kayak gini ini enggak bakal saya kasih lubang dulu ya soalnya takut beda nanti dudukan buat bicunya kan biasanya kalau bekas trigger ada lubang disini dua enggak saya lubangin dulu biar nanti menyesuaikan titiknya titiknya titik lubangnya disini menyesuaikan sendiri oke ini tinggal plek saja ya tinggal nempel aja diibaratkan nanti unitnya bawaannya itu pakai trigger AA gampang saja bekas spare part ininya nih dimasukin aja ke sini dipindahin ke sini nanti dibuat lubang sendiri aja itu ya ukurannya eh menyesuaikan mencontoh dari box trigger bawaannya lubang-lubangnya ini ukurannya nanti disesuaikan saja nah ininya nih yang kayak gininya itu dilepas ditempelkan ke sini kalau misalkan unitnya itu pakai trigger AA ya kan kalau ini trigger yang dulu yang apa namanya ini trigger pokoknya Moser biasanya pakainya triggernya model kayak gini oke ini sebenarnya sampel cuman bikin satu nanti saya mau bikin lebih banyak lagi dan kalau bisa juga saya ulangi lagi siapa tahu yang kerja bisa bikin model tarikannya di tengah ya siapa tahu juga kan dipelajari dulu sama yang kerja siapa tahu bisa kan lebih oke gitu kan tampilannya Moser kokangannya di tengah lebih mantep pokoknya nanti saya fokusnya mau jualan spare part dulu aja ya soalnya kan yang punya Moser yang punya unit Moser pengen tampilannya beda ya tinggal tinggal beli spare partnya aja gitu kan oke oke nantilah kalau sudah beres saya update tulang ya saya update tulang kalau sudah jadi bahannya siap jual saya update tulang tapi kalau ada yang mau request mau inden dari sekarang bisa juga bisa juga tapi enggak kalau dari sekarang itu nggak bisa ya aplikasi ya soalnya saya belum tentu belum pasti estimasinya barang barang beres itu kapan soalnya bengkel lagi garap yang sudah yang saya pesan duluan ya lumayan banyak juga itu belum beres jadi garapnya ini nanti kalau yang sudah masuk duluan itu pesanan saya sudah beres baru lanjut garap ini oke dan nanti juga bakal ada Moser new ya Moser new itu seperti Moser ya yang merek tetangga itu yang hitam-hitam kayak gitu tapi kontruksinya lebih oke akurasinya lebih nampol lah ya oke silahkan lah ya kalau yang ada yang mau minat ini silahkan cuma satu unit harganya 2 juta saja plus kelengkapan tas tali peredam magazine ya harga 2 juta itu plus kelengkapan ya setiap penjualan unit dari toko saya itu pasti ada kelengkapannya ya tas tali peredam magazine dan bonus spesialnya itu full setting dan video akurasi yang beli itu kan yang cari yang pasti saya juga cari pembeli yang pasti juga ya mungkin segitu aja dulu ya info request review ada yang minta katanya tolong review bulu pup Moser saya oke ini reviewnya sedikit mungkin sedikit membantu ya pencerahan dan ini lupa ya ini satu lagi ini will the cat mk3 tabung dural 38 mano depan dan serobongnya seronet barel sudah ada peredam nah peredamnya tarikannya di tengah mano dan kalau mau pakai regul ada juga nih di dalamnya tinggal pasang regul yang ukuran deratnya 5 per 8 tinggal potok tinggal masukin tapi yang baut-baut pengamannya itu mano kayak pengisian itu dibuang ditutupin dipatet kalau mau pasang sudah ada dudukannya maksudnya kan ya mungkin segitu aja dulu terima kasih yang sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh